Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hujatul Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu hilang atau lenyap yang tinggal hanya Al-Qur'an dan kitab Ihya'ulamuddin sudah cukup kata Jumhur ulama semua cara berpikir Allah Sunnah al-Jamaah itu kan semuanya bahkan bukan hanya orang Islam teologi Katolik macam-macam itu kan tiru metodologi Imam Al-Ghazali terutama metodologi kitab Ihya'ulamuddin semua aliran filsafat macam-macamnya diambil dari situ Baratya Allah Anhu wajazahu ngalil islam wal muslimin huwairan mudah-mudahan Allah rindah kepada beliau dan membalas memberikan balasan kepada beliau dari Islam dan orang Islam dengan balasan kebaikan amin Hai semuanya wamal batnuadha pun mengenai perut maksudnya makanan fahib tuhu wadab tuhu min aham mil muhimat maka menjaga dan membatasinya itu termasuk perkara yang min aham mil muhimat sangat penting perkara penting diantara perkara-perkara penting lainnya Hai menjaga perut dan membatasi perut yang masuk perut yang dimakan Hai wadhalika Hai nabikafihi anil harami wasyubu hati Hai yang demikian itu caranya dengan mencegah perut dari memakan barang yang haram dan subhat dan subhat itu meragukan makan yang halal menjauh yang haram dan yang subhat sumangan futuli syahawati setelah bisa menjauh yang haram dan yang subhat kemudian mencegah dari berlebih-lebihan dalam keinginan berutnya berutnya begitu wanganisibangi minal halali ini mencegah dari berlebih-lebihan menuruti keinginan dan mencegah dari kekenyangan dari yang halal yang dimakan yang halal di jauh yang haram dan yang subhat kemudian yang dimakan yang halal itu pun di jauh dari berlebih-lebihan dan dari kekenyangan bukan karena karena ini halal waktu dipolge ya sakit ini ngerti-ngerti gula orang sekarang kan banyak kena gula penyakit gula itu kan penyakit orang yang kebanyakan makan sebenarnya gula secara umum meskipun banyak sebabnya ya banyakkan makan sepian kemudian ngeyel gula seakan nalikah wala 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 kemudian ngeyel kan Dhani ini kok ngeyel ini kepengen aku gula apa pilih aku ngeyel apa pak ngerti-ngerti noposa jauh putih tak ayo ngekwira gula nikmati kurang gisi beri-beri mau jocok kesepian mau kesepian tuh ya gun jangan kesepian itu ngerapal ke ngelmu ngelmu Nur Muhammad sallallahu sallallahu itu yang dipraktekkan ketika kita sepi lagi ada orang yang gak bisa baca sholawat baca buku capek nonton tv cokoran lagi gerok mau silaturahim ke teman malas tidur sudah capek saking banyaknya kenapa ya ngerja belum punya istri belum punya anak malas malas ya gak apa-apa malas belum punya istri belum punya anak yaudah ngamalkan membaca sholawat sambil ngetrap ke teori itu pelan-pelan karena itu kan harus harus pelan-pelan harus lembut dan itu belum tentu setahun dua tahun bisa manjing ini cara ngilmuin dicicil pokokasitek ini batasnya kudu manjing sak dirungi mati karena ini cara geruja ini jangan pernah mati sebelum sampai kepada melihat keindahan wajibil wujud dan ini kita akan mati adabun mengenai barang haram dan subhat maka benar-benar pembicaraannya pembicaraan keduanya telah ada di dalam bab sebelumnya di dalam bab warok warok hati-hati wirangi warok waroknya ampuh warok tenang loh ngati-hati tenang loh memang kan ngati-hati tenang maksudnya menjadi yang haram yang subhat warok watan buka tak irang orang yang pecut ya ya rampah mungkin kata warok itu dari dari kata ini loh orang yang hati-hati ngantek kato emong siji ireng waroknya biasanya katoan ireng lagi kato ireng siji gue pecut setan setan rano anak ewe pecut mungkin dari warok itu mungkin dari itu mungkin wakamata tawassungu ada pun tawassuk bisawati menuruti semua keinginan waliksa ruminasi bangi dan barbanyak-banyak dalam kekenyangan badalika makruhun dan demikian itu makroh mafihi afatun kasih ratun dan dalam hal yang demikian itu ada bahaya yang banyak dan ada mudarat atau kerugian yang tak terhitung diabarin uruti keinginan makan meskipun halal itu ya disitu makroh bikin indomie rebus sekali bikin tiga bungkus telurnya tiga satu telur bebek dua telur mentok tiga telur angsa mantap telur angsa yang gede banget seh kurang telur sapi benar 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 adem-adem wah cocok dengan cabai tiga on mumpung cabai murah lagi nah sekali-sekali gak apa-apa sekali-sekali bisa ada bodoh besar kayak kayak si korban sekali-sekali makan banyak sekali-sekali tiap tiap kali tiap kali apalagi yang pekerjaannya tidak membutuhkan banyak tenaga fisik ini kalau tenaga fisik dibutuhkan tukang laden tukang cari pasir buruh angkot-angkot tukang tukang becak berat-berat tukang tinju ngaput tinju ini berat makannya harus lebih banyak daripada yang tukang duduk seperti saya dudak-duduk kalau makan yang menuruti keinginan makan itu dan terlalu sering kekenyangan itu mekeruh dan ada bahaya yang banyak dan kerugian yang tak terhitung min ha koswatul kolbi diantaranya yaitu hati menjadi keras orang itu kalau tidak pernah lapar itu ya cenderung sulit untuk hatinya itu untuk pekah itu sulit keluar terus perasaannya kurang pekah hati keras itu kan perasaan kurang pekah kurang tertarik menerima nasihat agama itu hati keras tidak mudah terharu tidak mudah rindu tidak mudah belas kasihan hati yang keras itu kalau banyak makan ya biasanya kayak gitu itulah wakasul a'da'i ngani tong hati dan malasnya anggota badan dari berbuah taat beribadah jam 4 sore memakan 3 porsi sate kelata ditambah 2 tongseng kepala kambing 2 kepala kambing nasinya 4 piring minumnya pembukaan tadi 2 gelas teh manis hangat ditutup dengan es jeruk 5 gelas jam 5 1.4 baru saya makan suara ini ayo ngaji di sini menikmati orang tangi sekoling gawe kangelan atau 7-7 apa yang di sini di sini di sini zaman jilai angkir paus baru buka di sini buka bang nanti rasa tangi ada saat sunat ya wak di situ akhirnya yustak junjung berangkat sim tuturur tuturur duduk nyalain teriak teriak bi rasul lelah ini warakan bi aduh larong warakan orang menggam bi rasul orang gak ada udaranya suaranya melengking cili kuruh bi rasul kebar kucuk 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 cacing ngewe protes kalau kenyangan seperti ini wakillatu nasyatiha lil ngibadat dan sedikit semangatnya dalam beribadah jadi sedikit semangatnya dalam beribadah jadi tidak semangat wakillatu fahmi lil ngilmi wal hikmati dan sedikit faham dan sedikit faham terhadap ilmu dan hikmah susah faham dengan ilmu dan hikmah kalau susah faham diterangkan tidur ngantuk ngelih itu diterangkan terus mengenahan ngelih terakhir di 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 Kiyain menjelaskan supaya di Nina Bobo di Pak wakill latul fahmi lil ilmi ini Nina Bobo wakill latul bahmi lil ilmi mal hikmati ini ngelih yang teman cep ngatih tak sadis jadi paham jajalah orang anda masalah santri kita itu kalau mau ngaji makan dulu ya biasa Allah mahrif ya wais yar rahim kira-kira ada orang yang lemuh mah mendelik saking keluarkan atau lara kok lombok ini kalau ini Pak Wan cici lombok itu pitul as bisa harus lombok 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 manusia ajaib satu bakwan dengan 20 lombok 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 sak mangkok rambai itu beli bakso itu kan bakso bilang kalau bisa menghabiskan lombok 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 sambal satu mangkok dengan satu porsi bakso satu mangkok sambal nanti bakso nya gratis lombok 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 tidak kuat, tidak kuat yang ada khususnya merodot-merodot, merodot itu tidak kuat api seperti cerdas vitamin C dan stamina nya jadi baik kalau pilih, kalau ada makan sambal mangkok, tidak kira rasidah pilih ini yang ngomong diumum seperti Innalillahi rasidah pilih, langsung ngalampar begitu saja kita tidak tahu untuk pedesan mati karena tidak suka pedesan seperti lombok dan mahal repot, lombok pas murah untuk nyamihan itu lebih sehat dari pada mpeng untuk nyamihan itu ramping orang mendoan jangan lombok wakil latur rahmati wakil latur fahmi ilmi wal hikmah jadi nanti kalau kenyangannya sedikit fahamnya terhadap ilmu dan hikmah ilmu yang disini yang dimaksud itu kan yang menambah rasa takut kepada Allah itu kan berkaitan dengan zauqtah dengan rasa takut sebenarnya bukan pengetahuan, kalau pengetahuan marak ngelah ya sepodowai karena teori sekolah itu kalau belajar dalam keadaan lapar nanti malah bodoh belajar dalam keadaan kenyang sehingga pinter karena itu yang dicarikan bukan ilmu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali tetapi yang dimaksud disitu adalah pengetahuan banyaknya pengetahuan itu kan kerja otak kalau yang disini yang dimaksud ilmu dan hikmah disini kan bukan sekedar pengetahuan pengetahuan yang menambah rasa khusuk kepada Allah Wakil Natur Rahmati dan sedikit belas kasihnya kalau kenyang itu dan sedikit rasa ya syafakohnya belas kasih terhadap orang-orang Islam yang lemah walillah hajati minhum dan orang-orang Islam yang sedang membutuhkan jadi terlalu kenyang jadi kurang belas kasihnya kurang peka contohnya begini misalnya dalam keadaan kenyang kamu orang menjengkelkan kamu di langsung cepat ngamul energinya kan penuh energi fisiknya dalam keadaan lapar banget ada orang menjengkelkan seandainya nekat marah ngamuk kamu nanti langsung lemes banget jadi mikir ngamuk marah lemes jadi ditahan kalau kuasa itu gampang marah ya Pak sebenarnya belum lapar beneran kalau lapar beneran sudah gak kuat marah masih kuat marah berarti belum lapar beneran tapi lapar buang ya itu ukuran kita tapi pada agaknya belum kalau Imam Al-Ghazali ini malah ukuran sudah lapar apa belum itu bukan sekedar itu lebih dari itu orang yang sudah lapar itu kalau meludah itu lalat sudah tidak mau neplok ludahnya sudah tidak bau lagi nek bau itu berarti masih dari makanan itu ludahnya ngantek laler lemah laler ngambil ludahnya ketularan ngelih saking denil aku bayang ludah saja sudah tidak dimaui oleh lalu berarti resik banget berarti berapa hari gak makan kamu jangan coba-coba kalau tidak dibawa pengawasan itu malah sebelum itu tercapai malah sudah mati duluan malah dikhawatirkan kalau berluas-luas dalam memakan yang dalam menuruti semua keinginan soal makan dan memperbanyak kenyang dikhawatirkan nanti terjatuh ke dalam kubangan subhat malah bisa terjatuh makan yang haram terlalu banyak makan nanti yang haram barang tidak dimakan subhanallah rahman rahim kalau sekarang kue-kue kan banyak lebaran kue-kue macam-macam bosen kemakan dengan bosan pak kalau dari tahu ngoyon jalo ngomong raku pak kalau dari bosan boleh ambil makanan ada yang mikir makanan pabrian itu ada pengawet dan prosesnya bagaimana itu kan kita tidak bisa memastikan tetapi kita hidup di alam seperti ini dulu belum ada makanan makanan begitu tidak banyak penyakit makanan nyami ini ini mari mati ganyong kimpul apa ini mbili apa ini ini telah pendem sehat diajari sehat 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 gak sehat ngatain terus ya ratrim ganyong bili garut ganyong bili garut itu sesuai banget teraruh warah hujatul islam rahimahullah ta'ala asibangu minal halali aslukul lisharin hujatul islam rahimahullah imam al-gazali telah mengatakan kenyang dari yang halal itu asalnya tiap-tiap keburukan walimam al-gazali begitu kenyang dari yang halal saja wah saya melakukan maksiat ini dosa ini eh mesti kamu asalnya kekenyangan tapi halal iya meskipun halal apalagi faqa'i fa minal harami apalagi kalau dari haram sekarang orang islam itu saya kok enggak enggak sering diingatkan mengenai makan yang halal cara bekerja yang halal menjauhi yang haram jarang sekali diterangkan harusnya asalnya agama itu kan dari situ makan yang halal saja kalau banyak bisa menjadi asalnya tiap-tiap keburukan apalagi kalau makan haram sedikit atau banyak ya jelas yang halal saja kalau terlalu banyak begitu apalagi yang haram intinya itu kalau ada makanan kalau tidak di lingkungan kondok tidak di lingkungan orang soleh itu jangan terlalu bersemangat makannya di kantor ada sebuah semangat banget setelah di kondok jumatan sediakan makanan malah enggak mau itu terbalik ini yang barokah itu yang di tempat orang soleh kondok memakan yang halal yang barokah itu nanti efeknya kan banyak yang positif semua menarik yang baik menolak yang buruk ke makanan itu dari segi asal-usul makanan halal tidak dari segi yang lain misalnya jenis makanan itu ya pengaruh makannya kalau makan ganyong itu harus lebih bersemangat daripada makan makanan pabrian itu makan ganyong malah merah membuasan makan buah buffer nah itu kalau dari segini lebar kanya kan ya berkah ganyong kenapa begitulah karena ganyong itu perjalanannya sampai kita itu relatif lebih aman dari unsur-unsur negatif seperti subhat dan lain-lain antara luar buffer itu kemungkinannya kan panjang jadi enggak boleh makan buffer ya boleh saya hanya bicara semangat makan semangat makan harus berbeda ketika kita menghadapi Billy Billy Clinton kalau jadi Billy anggel ya ini kalau jadi presiden saya tidak seorang yang senang ini mengen Billy jadi Billy ini kalau jadi Billy keren ini maksud ini waktu matang ini makan Billy apa itu Ahmad Billy van bronkos ini pintar makan pintar mangsa bronkos oke sepuk pemain bulan van bronkos sepuk orang indonesia sekolah itu karena orang tanya katanya karena terkenal bisa mangsa bronkos maka terus dinamai oh si sepuk ini yang van bronkos tidak tidak keluarga itu rapop ini mangsa apa itu van kebully ini maksudnya orang itu pintar mangsa kebully van coto apa itu bisa dengar mangsa soto boleh ini rapop bisa karep karep itu protes yang membawa karep karep itu sinai rahman rahim jeneng kebully jeneng ke gomo garut anak garut dikira kabupaten ya atau Ivan Ghazela Ivan Garut Selatan ini Ghazela dari Garut Selatan Rudi Bansi Rudi dari Bandung Selatan Bansi Bansi mau Cakan Bansi gak jeneng hatinya gampang ini gak jeneng gue resmi gue anak ya aja ngabur menuh wih minah minggu jeneng 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 aneng dunia entertain waqat kala alaih salatu wassalam wallah maaf wa tarik wallah alam assalamualaikum warah wa assalamualaikum 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 Terima kasih.